Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat datang di channel Arizy26 Kali ini gue akan membahas Penipuan yang bernama Chat Nama aplikasinya Chat Hanya saja gambar Atau lambangnya itu mirip seperti TikTok guys Jadi aplikasi yang akan gue bahas ini Masih sama dengan Banggood Sama juga dengan Game Market ya Dan ini adalah Tampilan untuk aplikasi Chat Ini akun gue Dan di menu fun ini Adalah akun kerja kita ya Modusnya masih sama dengan Banggood atau Game Market juga Yaitu memfollow akun Sosial media tertentu Dan menjalankan Tugas mall nantinya Sebenarnya Kalau kita mau main Pakai trik guys Kita bisa cuan di awal sih Tapi berhubung Orang-orang ini Mainnya barbar ya Bukan cuan Malah buntung yang ada Dan gue akan buka Akun kerja gue Ini agak-agak lemot ya Ini agak-agak lemot ya Jadi maklum aja Gue rasa sih tim IT mereka ini Kebanyakan kena hujan Manganya lemot bikin aplikasinya Tampilannya Modusnya sama dengan Game Market Sama Banggood guys ya Jadi Kalian yang mungkin udah Pernah kena scam Di Game Market Ngeliat ini ya Kalian pasti bilang Ya sama aja Tampilannya memang seperti ini Modusnya sama Pelakunya sama Pelakunya itu hanya orang-orang yang Gak bisa makan guys Kalau gak nipu Jadi ya wajarlah mereka melakukan itu Ya kita sumpahin saja Supaya cepet-cepet nanti Dicabutnya banyak Sama Allah subhanahu wa ta'ala Dan di tugas market ini guys Yang korbannya itu Akan banyak dirugikan guys Kalau di tugas yang Polo sosmed itu Biasanya sih masih cuan disitu Tapi kalau udah masuk ke tugas mall Itu yang Banyak merugikan orang Gue sih baru dapet Informasi ini baru kemarin sih guys Jadi buat kalian Kalau yang udah kena scam Gue sarankan ya Lapor polisi aja guys Lapor polisi Silahkan dilaporkan Jika merasa Dirugikan ya Dan stop untuk Metransfer uang guys Jadi kan nanti Mereka bilang Selesaikan tugas ini Top up sekian Untuk menarik uang Kalian yang Tertahan Nah itu jangan guys ya Pokoknya jangan Transfer uang lagi Gak akan ada habisnya guys Memang itu permainan mereka Jadi seolah-olah itu Korbannya yang salah Padahal memang Tugasnya itu Gak akan habis disini Karena niat mereka Dari awal itu 100% untuk menipu Niat awalnya untuk menipu Makanya nanti mereka itu Kayak ngerasa Gak bersalah Dan jika kalian nanti Tetap dikejar-kejar Sama mereka Kalian blokir aja Nomornya guys Dan jangan pernah takut Sama penipu ya Penipu itu hanya Kaum-kaum rendah guys Kaum rendah yang Gak berguna Jadi gak usah takut Sama penipu Kalau kalian nanti Dikejar Diminta untuk Lanjut tugas Transfer duit Kalian blokir aja guys Tapi jika kalian Mentalnya kuat Kalian lawan Cuman kalau kaliannya Merasa Pengen Lebih enak Kalian blokir aja Dan untuk Masalah data Gue gak tau Nanti apa yang Akan terjadi Karena Data-data yang masuk Ya bisa saja Disalahgunakan Buat nipu Sama mereka Ini kalian berdoa Yang terbaik aja Untuk masalah data Karena kita Gak ada yang tau Data Ada di mereka Nanti setelah ini Mereka akan Ganti nama lagi Jadi mereka itu Cuman ganti-ganti Nama aja guys Waspadai Iklan-iklan Atau Ajakan-ajakan Dari orang Yang mengajak kalian Untuk kerja baru Waktu lah Kerjanya Tap-tap Follow Sosmet lah Oke sekian informasi Dari ku Semoga bermanfaat Gua iri Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Dan selamat pagi Sampai jumpa